Nah, kita sekarang masuk pada halaman 8, yaitu vocabulary exercise, tugas kosa kata. Jadi sekarang ini kita akan mempelajari kosa kata atau menambah kosa kata kita. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa kita diberikan tugas, yaitu tugasnya adalah menyelesaikan dialog-dialog di bawah ini. Bacalah dialog di bawah ini secara seksama, dan kemudian isilah bagian yang kosong dengan ekspresi-ekspresi yang cocok. Nah, ini dua dialog pertama diberikan. Dan, tahukah kamu penyanyi favorit kita, Meherzen, touring lagi di sini bulan depan. Wow, kedengarannya sangat fantastik. Kita bisa memperoleh harga diskaun untuk konser tersebut, konser titik-titik, Di agen berita, jika kita bisa menunjukkan ID card siswa, jadi bukti pelajar. Maukah kamu saya tolong untuk memperoleh tiket kamu? Nah, jadi di sini isinya adalah, apa kira-kira? Nah, karena dia berbicara tentang tiket, ya kita tiket, jadi konser tiket. Jadi di sini kita tulis konser tiket, ya. Nah, tunggu, tiket ya. Tiket, oke, kita lanjut. Nah, di sini apa jawabnya? I'm fine, we can do it together. Kita bisa, tidak masalah, kita bisa, atau saya baik-baik saja, kita bisa melakukannya bersama-sama. Nah, di sini kelihatan ada penolakan dari si Roni terhadap penawaran si Roy. Maka, dapat dijawab di sini adalah, penolakan tentu no, thank you. Nah, seperti itu. Nah, lanjut ke halaman sembilan lagi. Dialog kedua. Sudahkah kamu mendengar, kita tutup ini dulu ya, sebentar. Pernah, sudahkah kamu dengar cerita, berita terbaru tentang sekolah kita? Ini antara Zahra dan Raisa ya. Tidak, tentang apa? Sekolah kita itu memperoleh nilai A dari Badan Akreditasi Nasional. Wow, that's titik-titik, wow. Apa ekspresinya di sana? Kalau misalnya bisa terrific, bisa amazing, bisa great, ya. Wow, that's great. Wow, that's terrific. Wow, that's good. Bisa seperti itu. Kita haruslah, kita harusnya menjadi lebih bangga. Tentu saja. Ini artinya, sekolah kita itu adalah, apa isinya sekarang? Tentu, kualitasnya ya, is of good quality ya. Nah, jadi sekolah kita is of good quality di sini. Good quality. Nah, lanjut. Kita harus merayakannya. Bukankah setujukan menurut kamu? Ya, tentu saja. What, titik-titik. Nah, kalau di sini, kita lihat jawabannya. That's what would be good. Ya, itu juga bagus. Terima kasih. Sudah berinisiatif, sudah mempunyai gagasan. Nah, kira-kira ini, yes, that's your right. Ya, kamu benar. Nah, bagaimana, apa, what, what bisa, jawabannya di sini bisa saja, apa idenya kira-kira yang akan kamu buat untuk mencelebrasi dapat grade A ini sekolah kamu itu. Mungkin bisa, what if, bagaimana jika kita mengundang seluruh siswa untuk merayakannya. Bisa seperti itu ya. Jadi, jawabannya bisa menjadi, tunggu sebentar ya. Bagaimana jika ya, what if, bagaimana jika we invite all students, Atau misal juga, ya, all students to celebrate it. Nah, itu dia. Atau bisa juga mungkin kita undang, kita buat acara, ya, kita buat acara dengan mengundang misalnya Pak Wali Kota atau gimana ya, terserah kalian membuat jawabannya seperti apa yang bagus. Nah, yang penting, teksnya itu cocok, ya, seperti itu. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Dan juga sampaikan kepada guru dan teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.